Terkait dengan kasus kematian ibu-ibu di Desa Tanjung Siang ini, saya sebagai pengusahaan sehatan maupun secara pribadi tentunya pertama-tama menyampaikan penyesalan dan menyampaikan rasa buka cita dan jelas mengkawai yang dalam terhadap keluarga almarhumah. Saya tahu ini peristiwa yang sangat baik bagi keluarga dan mungkin berat juga bagi kami sebenarnya orang kesehatan. Pada intinya tidak ada niat sama sekali orang kesehatan untuk menelantarkan atau juga mungkin menolak, tapi mungkin situasinya saat itu serba darurat, ruangannya, ICO-nya penuh sehingga ada sikap-sikap yang mungkin miskomunikasi, tidak dipahami secara utuh sehingga keluarga tersimpul. Kalau saya, mudah-mudahan kita berada inilah jadikan pelajaran yang sangat berharga bahwa tenaga kesehatan ke depannya, kita harus bekerja secara profesional, tapi juga membawa yang namanya empati dan hati nurani terhadap pasien kita. Anggaplah mereka itu semua adalah saudara-saudara kita, orang tua kita yang harus kita pastikan dapat pelan yang terbaik dan sekalipun harus dirujuk, harus dipastikan apakah dia aman dalam perjalanan atau tidak. Dari saya mungkin seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf dan mudah-mudahan ini menjadi peringatan dan pelajaran yang tidak terlupa kembali saat kesehatan semua. Suara pertemuan dengan rumah sakit? Dengan rumah sakit kami sudah bertemu yang kini dengan teman-teman dari DPRD dan juga dari Puskesmas Tanjung Siar dan kita sepakat mengambil pelajaran dari ini. Saya pikir kan memang manusia banyaklah kekurangannya, tapi saya pikir yang penting bagaimana kita memperbaiki ke depannya, memperhatikan yang namanya pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sempat. Untuk keluarganya sendiri? Untuk keluarga, hari ini saya rencana mengunjungi keluarganya untuk menyampaikan empati dari kami, teman-teman Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Terima kasih telah menonton!